Intro Oke, berjumpa lagi bersama kami Teluser Bali Nah, pada kesempatan kali ini Kami akan memakan informasi terkait Belajar dari viralnya foto sulinggih PHDI Bali minta sulinggih kurangi menggunakan media sosial Berikut ini adalah informasi lengkapnya Media sosial bagaikan candu Hampir semua kalangan kini menggantungi media sosial Mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan lansia Bahkan, media sosial ini membuat seseorang menjadi lupa diri Tak jarang, dari kekurangan bijakan menggunakan media sosial Membuat seseorang menuhi hal yang tidak baik Media sosial ini Tak hanya digantungi kalangan masyarakat biasa Bahkan, beberapa sulinggih juga aktif bermedia sosial Salah satu dampaknya Yakni, viralnya foto dari Idresi Lokenato Saat mengecup sang istri Buntut dari hal tersebut Idresi Lanang istri pun memutuskan untuk mengunurkan diri Dari dunia kesulinggihan Nah, terkait hal tersebut Ketua PHDI Bali Prof. Dr. Igusti Ngurah Sudiano Yang dikutip dari halaman tribun Bali Mengaku prihatin dengan kondisi seperti ini Dengan kejadian ini Pihanya pun meminta agar sulinggih Meminimalisir penggunaan media sosial Karena, jika aktif bermedia sosial Akan bernampak kurang bagus Bahkan, bisa menemukan polemik Atas kekeliruan dalam bermedia sosial tersebut Apalagi, seorang sulinggih Sampai berdebat di media sosial Dengan seorang walaku Sesana sulinggih Tidak memperbolehkan Seorang sulinggih berdebat dengan walaku Karena, ada kata-kata Yang tidak pantas atau ujar alu Sementara itu Seorang sulinggih Bisa berdebat dengan seorang sulinggih Dan disebut dengan dharmu tarko Akan tetapi Jika menggunakan media sosial Untuk melakukan dharmu tulu Atau menyebarkan ilmu agama Hal tersebut diperbolehkan Untuk mencari materi-materi ilmu pengetahuan di internet Tidak dilarang Kalau berpolemik di media sosial Jangan Nanti ujar alu Kalau bermedas untuk dharmu tulu Bisa akan jelas itu Intinya Yang mengandung sesuatu di luar sesana Kesulinggihan Mohon sangat dikurangi Selain diminta untuk Meminimalisir menggunakan media sosial Juga memperhatikan Penampilan Agar sesuai dengan sesana Dari sisi penampilan Pakaian Sulinggih agar benar-benar Sesuai dengan sesana Banyak sesana tentang kesulinggihan Yang dijadikan patokan Kalau ikuti patokan Pasti tidak akan terjadi hal-hal seperti ini Katanya Sudiyanum mengatakan Dilihat dari kewajibannya Sulinggih sebagai dharma upadesu Dan petir tahan jagat Sehingga harus mampu menunjukkan sikap Yang sesuai dengan sesana Sudiyanum juga sangat menyayangkan umat Sampai menghujat dan mencaci sulinggih Kami harap Umat Hindu Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sulinggih Jangan langsung menjas Atau sampai ngomong kasar Kata Sudiyanum Bahkan Meskipun sulinggih tersebut Sudah terbukti bersalah Umat diminta Jangan sampai menghujat sulinggih Apalagi Apa yang dilakukan tersebut Belum tentu salah Meskipun sudah terbukti bersalah Umat harus bisa memintengi diri sendiri Apalagi Yang dihujat itu Adalah seorang sulinggih Secara tidak langsung Karma akan berjalan Katanya Karena menurut Sudiyanum Umat Hindu Selalu menggunakan sulinggih Dengan menghujat seorang sulinggih Dengan bahasa kasar Sama artinya Dengan menghina diri sendiri Kalau ada hal yang menyimpang Yang dilakukan oleh sulinggih Sampaikan saja langsung ke PHDI Nantinya PHDI Yang akan melakukan klarifikasi Ke sulinggih yang bersangkutan Jangan sampai Melakukan pengadilan sendiri Dengan bahasa kasar Katanya Nah demikianlah Informasi Yang dapat kami bagikan Sekian dari kami Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih